Menjelang hari ulang tahun Polisi Wanita RI ke-74 pada tahun 2022, maka Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli atau Turzawali Satuan Lalu Lintas, Polresta Ampon dan Pulau-Pulau Lease, menggelar pembagian makanan siap saji secara gratis. Pembagian makanan siap saji dalam bentuk nasi kotak oleh sejumlah personil Polisi Wanita atau Poluan Satuan Lalu Lintas di lingkup Polresta Ampon dan Pulau-Pulau Lease, merupakan bentuk rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Poluan ke-74. Pembagian makanan secara gratis ini disasarkan kepada warga kota Ampon yang dipandang membutuhkan, yakni kepada para pengendara becak dan para tukang ojek di sejumlah titik di kota Ampon. Kanit Turzawali Satu Lintas, Polresta Ampon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Amoy menerangkan, Aksi pembagian makanan untuk pengendara becak dan tukang ojek yang disumpai di pinggir jalan memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat dari anggota Polri saat melaksanakan tugas di lapangan. Kami Poluan Satuan Lalu Lintas, Pulau-Pulau Lease, memberikan makanan kepada pengendara becak dan tukang ojek yang berada di pinggiran-pinggiran jalan ini, dalam rangka hari ulang tahun Poluan Republik Indonesia yang ke-74, nanti tanggal 1 September. Semoga dengan tugas kami di lapangan, Polri sangat dipercaya, disuruhkai rakyat, jadi ini juga momen penting untuk kita anggota Poluan, anggota Polri khususnya Poluan, yang sudah masuk Polresta Ampon dan Pulau-Pulau Lease lebih dekat dengan masyarakat.